Vietnam bantai Timnas Indonesia dikualifikasi Piala Asia Wanita U22 Vietnam bantai Timnas Indonesia dikualifikasi Piala Asia Wanita U22-2023 Bermain di Vietri Stadium Vietri, Vietnam menang telak 3-0 atas Timnas Indonesia Laga baru berjalan 1 menit Vietnam sudah sukses mencetak gol ke gawang Timnas Indonesia Gol dicetak oleh Lu Hoang Fan Mental permainan Timnas Indonesia semakin terlihat setelah Vietnam kembali mencetak gol keduanya Kali ini gol kedua Vietnam dicetak oleh Hoang Ting Hoan pada menit ke-7 Timnas Indonesia tidak berhasil mencetak 1 gol pun selama pertandingan Vietnam pun menang dengan skor 3-0 atas Timnas Indonesia Timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi India pada laga kedua grup F di Vietri Stadium Kamis tanggal 9 Maret tahun 2023 Pertandingan ini cukup sulit bagi tim asuhan Rudy E. Capri yang badai itu Sebab, India menang 7-0 atas Singapura di laga pertama Timnas Indonesia akan menghadapi laga terakhir melawan Singapura pada Sabtu tanggal 11 Maret tahun 2023 di Vietri Stadium Timnas Putri Indonesia vs Timnas Putri Vietnam di kualifikasi Piala Asia U20 2024 akan dibahas di sini Garuda Pertiwi julukan Timnas Putri Indonesia U20 takluk dengan skor 0-3 pada selasa tanggal 7 Maret tahun 2023 Malam Wip Timnas Putri Vietnam U20 merupakan tim Tuan Rumah Dalam laga yang digelar di Stadion Vietri tersebut Timnas Putri Indonesia U20 kesulitan untuk mendominasi permainan Vietnam sudah sukses mencetak gol Indonesia sejak menit kedua Gol tersebut diukir oleh Hoang Fan lewat skema serangan yang apik Vietnam makin berada di atas angin setelahnya Tim Tuan Rumah mencetak gol lagi melalui Ngokan pada menit ke-8 Indonesia kesulitan untuk meladeni permainan Tuan Rumah Oleh karena itu, mereka hanya bisa mengandalkan serangan balik Namun, Vietnam malah memperlebar keunggulan pada menit ke-36 Mereka mendapatkan penalti dan fuah-fuah sukses melaksanakan tugasnya sebagai eksekutor dengan baik Indonesia berusaha melawan untuk mengejar ketertinggalan Namun demikian, Vietnam begitu tangguh untuk dibobol Sesekali, Indonesia merepotkan Vietnam dalam pertandingan ini Di sisi lain, pertahanan Indonesia juga perlu dipuji karena ketangguhannya Hingga akhir, tidak ada gol lagi Timnas Putri Indonesia U20 pun kalah 0-3 dalam laga ini Pakar sepak bola putri FIFA, Simon Toselli Amat terpukau dengan perkembangan sepak bola putri di Indonesia Ia pun menegaskan FIFA amat siap membantu PSSI untuk terus meningkatkan kualitas dari sepak bola putri di tanah air Menurut Toselli, ada banyak potensi yang dimiliki para serikan di Indonesia Karena itulah FIFA cukup tertarik untuk mengembangkan sepak bola putri Indonesia Baik dalam hal liga, turnamen, hingga perkembangan atlet dari akar rumput atau dasarnya Saya pikir fantastis Indonesia dari dahulu sudah memikirkan mengenai ini sepak bola wanita Pujar Simon Diunggah di laman PSSI dan dikutip antara Selasa tanggal 14 Maret tahun 2023 Menurut Toselli, Indonesia sudah menjalankan program sepak bola putri dengan baik seperti liga Turnamen, festival, pelatih, wasit dan pengembangan atlet mulai dari akar rumput Sebab itu, Simon menyebut FIFA akan dengan senang hati membantu PSSI dalam meningkatkan kualitas program-program tersebut Saya merasa mudah saja bagi FIFA untuk membantu Indonesia mengembangkannya karena di situ ada potensi yang besar Lanjut Toselli Sebagai informasi, Simon Toselli mengunjungi PSSI di Jakarta pada Senin tanggal 13 Maret tahun 2023 Pada momen tersebut, dia menemui pejabat PSSI yang bertanggung jawab menangani sepak bola putri Papat Yunisal Papat pun berterima kasih atas perhatian FIFA kepada sepak bola Indonesia khususnya untuk sektor putri FIFA memang sudah lama ingin para asosiasi anggotanya untuk memperhatikan sepak bola wanita yang sedang digalakkan di seluruh dunia Tambah Papat Dalam kunjungannya ke Indonesia, Toselli tak hanya mendatangi kantor PSSI saja Simon Toselli juga akan melihat langsung latihan tim sepak bola putri DKI Jakarta pada Rabu tanggal 15 Maret tahun 2023 Terima kasih telah menonton!